1. Kasus jaringan narkoba melalui lapas rutan yang melibatkan Susi. Selasa sore, pengadilan negeri Surabaya akhirnya memutuskan Susi bersalah karena terbukti melanggar pasal 114 sebagai perantara narkotika. Dalam persidangan yang diketahui Hakim Kamarudin Simajunta, Susi difonis pidana maksimal hukuman mati. Susi terbukti bersalah karena menjadi perantara bandar besar dengan oknum polisi yang sudah difonis hukuman mati pada sidang sebelumnya. Menjatuhkan pidana terhadap kernawa pribiyah polisi yang ada susu tersebut dengan pidana mati. Memeritakan kernawa-kernawa, menetapkan barang putih berupa satu sampai dan seterusnya, berapas untuk dimustahkan. Dalam aksinya, Susi berhasil mengedarkan narkoba seberat 50 kg melalui jaringan komunikasi di rutan. Menanggapi ponis mati yang dijatuhkan Hakim, kuasa hukum Susi langsung menyatakan akan ajukan banding pengadilan tinggi. Kuasa hukum Susi menilai putusan Hakim terlalu tinggi. Dalam tuntutan sebelumnya, terdakwa Tridia Torisia alias Susi juga dituntut mati oleh Jaksa Gusti Putu Karmawan dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Terdakwa ditangkap oleh Polrestabe Surabaya di rutan Medaeng ketika menjalani penahanan kasus serupa. Penangkapan itu buntut dari ditangkapnya Indri Rahmawati di kosnya di Pasar Wisata Sedati Sidoarjo dan Aibtu Abdul Latif di rumahnya di Jalan Tegal Sari Desa Cemandi, Kejamatan Sedati Sidoarjo. Di mana Susi ditangkap lantaran menjadi pengendali peredaran sabu 50 kg dari balik jeruji rutan Medaeng dengan peran Abdul Latif.